Hai Baking Lover, selamat datang di channel Lisa Ahmadi Di video kali ini, aku bakal berbagi resep kelapertar tanpa oven Ini sangat mudah cara bikinnya dan rasanya sangat enak Nah, mau tau cara membuatnya? Nonton videonya sampai habis Langkah pertama, siapkan tepung jagung atau tepung maizena 50 gram Masukkan ke dalam wadah, tambahkan 2 kuning telur Lalu 50 ml air putih Kemudian kita aduk sampai bahan ini larut Setelah itu, masukkan pasta vanila setengah sendok teh Lalu diaduk lagi sampai tercampur rata Kemudian kita sisihkan dulu Bahan selanjutnya, 120 gram kental manis Masukkan ke dalam air kelapa sebanyak 400 ml Kemudian kita aduk rata Setelah itu, pindahkan ke panci Kemudian kita akan masak Gunakan api kecil Sambil kita aduk terus sampai mendidih Setelah mendidih, masukkan cairan telur dan tepung jagung tadi Sambil kita aduk terus sampai mengental Nah, setelah mengental Masukkan margarin 50 gram Lalu kita aduk lagi sampai tercampur rata Setelah rata Setelah rata, masukkan daging buah kelapa yang sudah diserut Kemudian kita aduk sampai tercampur rata Lalu masukkan 100 gram almond slice Ini sudah disangrai Sisakan sedikit untuk topping Kita aduk lagi sampai tercampur rata Nah, seperti ini cukup Segera kita angkat Kemudian kita pindahkan ke wadah Disini saya pakai jar volume 250 mili Dalam satu jar ini berat isinya kurang lebih 230 gram Ini nggak usah terlalu penuh ya Untuk kemasannya bebas ya Mau pakai seperti ini Atau pakai cup aluminium foil Nanti tips dan triknya saya tulis di kolom deskripsi Nah, ini contoh kemasan ekonomis Saya menggunakan aluminium cup foil Berat isinya 100 gram Setelah itu, kita kasih topping almond secukupnya saja Sampai jumpa di kolom deskripsi Lalu kita taburi dengan bubuk kayu manis Terakhir, kita kasih kismis Sampai jumpa di kolom deskripsi Nah, ini sudah selesai Ini resepnya simple banget Kelapertat ini sebaiknya dihidangkan selagi dingin Tapi sebelum aku masukkan ke kulkas Aku ingin tunjukkan teksturnya seperti apa Ini lembut banget Rasanya enak sekali Dimakan seperti ini saja sudah enak Tapi lebih enak lagi jika dimakan selagi dingin Sebaiknya disimpan di wadah yang tertutup Ditempelin stiker agar menarik untuk dijual Ini bisa tahan 3 hari di kulkas ya Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini